Ya jadi Kami mulai terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya semangatnya baru 50% ya Kami ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah mendingan lah daripada tadi Sudah sarapan semua Kan sahur Sahur kan juga sarapan Ya sekarang sebagai perenggangan Karena tadi sudah habis materi Kita icebreaking sedikit ya Kita coba kalian tangannya kedua-duanya seperti ini Diputar-putar Kedua-duanya Kalau saya kan sambil pegang mikrofonnya Diputar-putar agak kenceng ya Setelah itu ke samping Kesamping-kesamping Kalau bisa agak ke bawah Terus ke samping kanan-kiri lagi lebih kenceng Lebih kenceng Lebih kenceng Ke atas Kayak tadi kecak ya Setelah itu Pegang dagu Tuh kan Dagunya mana Dagunya pindah semua ya Harus fokus ya Ya baik Karena tadi habis sudah materi Setelah itu ada sedikit jeda tadi ya kosong Nah kita materi laki Kami mulai Inalhamdulillah Nahmatuhu anasla'inu Anastaghfiru Wa na'undu billahi min suruhi ampusina Wa min syari'ati a'amalina Man iyahdillahu falamudialah Wa man yudilhu falahadialah Asyadu alla ilaha ilallah Wa dahulah syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluh Baik ada dari semuanya Yang insyaallah Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih bersama Di bulan ramadhan ini Yang pertama dan paling utama Marilah kita senantiasa Mengucapkan puji syukur Atas gadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan karunianya Ya sehingga kita masih Dapat dipertemukan lagi Pada bulan ramadhan Kali ini Ini tahun berapa hijriahnya 100 ribu 1.444 ya Alhamdulillah kita masih dipertemukan Kita masih diberikan oleh Allah Nikmat iman Nikmat sempat Nikmat sehat Nikmat takwa Dan kita masih diberikan tangguh usia ya Entah sampai kapan Ini ya kita gak ada yang tahu Usia kita itu Entah sampai kapan Yang jelas kita masih diberi tangguh usia Oleh Allah untuk menambah bekal Di akhirat kela Karena akhirat nanti Ialah tempat yang Kolidina Viha Abadan Yang artinya apa Ketika kita masuk ke dalam surga Itu kita kekal Selama-lamanya Namun apabila sebaliknya Ketika kita masuk ke dalam neraka Juga kekal selama Selama-lamanya Nah disini langkah baiknya Saya tak aruf terlebih dahulu ya Sudah kenal semua apa Belum ada yang kenal sama sekali Belum kenal ya Ya harus tahu Yang bener udah Udah pernah lihat Nge-vlog Kok tahu Oh dulu udah pernah Waktu kalian kelas 1 Oh pas di masjid Ya Oh ternyata masih inget ya Beberapa Itu satu tahun yang lalu kan gak salah Ya perkenalkan Nama saya Salman Al-Farisi Biasa dipanggil Faris Kalau di sekolah Ya Hai Faris Ya kalau Di sekolah biasanya dipanggil Salman Ya karena nama depan ya Bapak ibu guru biasanya Saya dipanggil Salman Karena nama depan Saya lulusan SMA Alumni ini tahun 2016 Terus Seperti yang dibilang Kenapa kok kaget Apa terlihat terlalu tua Atau terlalu kecil Karena jujur saja Tubuh saya ini termasuk yang Kecil begitu Sulit besarnya Meskipun kita udah makan banyak Ternyata gak besar-besar Ya itu problem Memanglah curhat Ya lanjut dulu Terus pekerjaan saya Seperti yang dibilang Salah satu saudari Kalian tadi Saya Sering dapat Sering dapat Ya boleh saja dibilang Youtuber juga boleh Terus Pekerjaan yang lain Sebagai editor online Terus jualan online Intinya yang berkaitan dengan Digital-digital Oleh karena itu Biasanya orang yang terkait Dengan digital itu Memiliki tubuh yang Kurus seperti ini Biasanya Biasanya loh ya Ada juga yang bisa Mengatur makannya Akhirnya dia juga Gak terlalu kurus juga ada Karena saya itu Jujur saja Terkadang karena Saking banyaknya job itu Lupa makan Pas lupa makan Pas mau makan Capek Malah ketiduran Padahal makanan udah disiapkan Itu ketiduran Pernah Sering sekali Sampai di Di Nasihatin Dan di Ya istilahnya Di omongin sama orang tua Banyak begitu ya Mau makan kok malah tidur Itu sering sekali Karena apa Karena kita Kerjaannya itu Terkait dengan Hal yang digital Begitu ya Kita lanjutkan materi Sebenarnya materinya ini Mengenai akhlak 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 Karimah Begitu ya Yang disampaikan Kak Iqbal Namun tadi Setelahnya kayaknya Sudah disampaikan oleh Ustadz siapa? Tawam Tawam Salah satu Pak guru disini New teacher Oh ya New teacher Yes You can in English Yeah I can A little bit A little bit in English Because you know This flag This flag is This flag is United Kingdom When you Say English In United Kingdom You can Say it With You're very Smart No I'm not so smart As you think Yeah Paham enggak Iya Karena Karena Saya itu Belasteran Timur Tengah Jadi Bapak saya itu Dari Jawa Tengah Ibu saya dari Jawa Timur Jadi Belasteran Timur Tengah Dan Saya punya Ibu saya punya adik Dan dia itu juga Seorang yang menjelajah dunia Keliling dunia Akhirnya Gak dikarunia Allah Punya istri Dua Yang satu dari Yang Yang satu dari United Kingdom Yang satu dari Holland Jadinya Saya sejak kecil itu Juga Berlatih Komunikasi dengan Bahasa Inggris Yang Dan Insya Allah Kalau disini Kalau menyampaikan Full Bahasa Inggris Insya Allah bisa Tapi Kalian bagaimana ya Ya tidak Nggak Seperti itu Nanti Tidak Saya punya dua bag Tidak 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 Saya pikir Saya bukan Saya hanya untuk dua Tapi Mungkin Tidak 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 It's just joke Just kidding It's just kidding Not serious Just kidding Hanya bercanda Baik kita lanjutkan Materi Karena tadi sudah terlambat Malah bercanda Takutnya nanti zolim Kita lanjutkan Materi Yaitu Akhlakul Karimah Jadi kalau kita Ngomongin akhlak Karimah Itu akhlak yang baik Jadi siapa sih Akhlaknya paling baik Itu siapa Ada yang tahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jadi Kita tadi Belum Belum kasih baru syukur ya Setelah itu Sallallahu Serta salam Tetap tercurahkan Pada jujurkan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah disini Kita Mencontoh Seri Tola dan Rasulullah Karena beliau adalah Akhlak yang paling baik Dan beliau itu Diutus Jadi Rasulullah itu Diutus di muka bumi ini Untuk menyempurnakan Akhlak manusia Begitu ya Tahu enggak Zaman sekarang SDS di negeri itu Banyak yang Tutup Begitu ya Karena siswanya cuma Hitungan tiga Lima Satu Dua Begitu ya Akhirnya tutup Kenapa karena Mereka terkalahkan oleh Dengan sekolah-sekolah IT ya Atau Islam terpadu Atau kalah dengan Pondok-pondok Kalah dengan boarding school Dan lain sebagainya Ini termasuk Sekolah negeri ya Namun jangan Jangan sampai kalah Begitu dengan Sekolah IT dan lain sebagainya Begitu Kenapa kalah Karena Kita semua ini Manusia saat ini Itu tahun-tahun ini Mereka semua sudah sadar Bahwasannya kita itu Krisis akhlak Jadi Orang-orangnya Ya ini Banyakan ya Kayak kalian ya Gak ada akhlak Gitu Gak-gak Bercanda Gak-gak Gak-gak Ya jadi Setelah itu Kita sadar Kita sadar bahwasannya Banyak orang-orang ini Sudah mulai krisis akhlak Akhlaknya itu krisis Banyak orang pintar Tapi gak berakhlak Kan bahaya Ketika orang itu pintar Tapi gak berakhlak Akhirnya Kepintarannya juga Buat Untuk Membuat Meliciki orang lain Begitu Boleh jadi Karena itu disini Kita berusaha Apalagi ini kaum hawa Calon ibu semuanya Kita kalau berdoa Kalau berdoa Berdoa yang bagus Supaya anak kita itu Yang utama Diutamakan itu Akhlaknya Jangan Ya Allah semoga Anakku jadi anak yang pintar Anak yang ini itu Tapi lupa meminta Untuk Semoga baik Akhlaknya Kenapa Kalau dia pintar Tapi gak baik Akhlaknya Dia akan menjadi dokter Dokter yang tidak amanah Dokter yang tidak jujur Ketika dia menjadi seorang Yang diberikan jabatan yang tinggi Meskipun dia pintar Tapi gak berakhlak Boleh jadi dia korupsi Memakan uang rakyat Dan lain sebagainya Jadi Salah satunya juga Rasulullah pernah bersabda Yang berbunyi Yang artinya Bukan termasuk golonganku Yang tidak menyayangi Yang lebih muda Setelah itu Yang tidak menghormati Yang lebih tua Jadi Rasulullah itu Sampai bilang seperti itu Bukan termasuk golongan Rasulullah Berarti kalau sudah Tidak termasuk golongan Rasulullah Kemungkinan besar Tidak mungkin Akan masuk Kedalam Surga Karena yang masuk surga Ialah yang Mengikuti Rasulullah Ittiba Rasulullah Begitu ya Itu bahkan Rasulullah Menyampaikan dengan Begitu tegasnya Laisamina Bukan termasuk golonganku Yang tidak menyayangi Yang lebih muda Dan menghormati Yang lebih tua Ini salah satu akhlak Yang ditanamkan oleh Rasulullah Yang sangat luar biasa Begitu Jadi kita Dianjurkan untuk Menyayangi Yang lebih muda Nah disini Mungkin ada yang Usianya paling tua Siapa ini Usia 60 ke atas Ada Tidak ada ya Saya baru 17 Usia 17 Semangat 45 Ya Ya seperti itu Teman-teman semua Jadi kita Dianjurkan untuk Menyayangi yang Lebih muda Maksudnya Menyayangi yang Lebih muda itu Kata Jangan sampai kita itu Kok sama Anak-anak kecil itu Suka Marah-marahin dia Ya kalau Nakal jengkel Ini itu wajar Sikap kekanak-kanaan Itu fitrohnya Anak kecil Emang seperti itu Cari perhatian Gitu kan Cari perhatian Caper gitu Minta diperhatikan Dan lain sebagainya Kadang tanya Udah dijawab Tanya lagi Udah dijawab Tanya lagi Tanya yang lain Ini pada Oh yang besar ada ya Teman-teman kalian ada ya Kayak gitu Terkadang menyebalkan Namun Istilahnya Kalau kita mengingat Akhlak yang diajarkan Nabi ini Kita harusnya Menyayangi Yang lebih muda Menyayangi Yang lebih muda Itu anjuran Nabi Kalau kita laksanakan Apa yang kita dapat Yang kita dapat Ialah Pahala Keridoan Allah Dan berkah dari Allah SWT Setelah itu Disini kita anjurannya Menghormati Yang lebih tua Nah disini Kalau Teman-teman Ada kakak kelas Itu kan lebih tua Itu kita juga menghormati Kalau kita sebagai kakak kelas Ada adik kelas Kita harus Menyayangi adik kelas kita Gak boleh ada yang namanya Bullying Ada sebuah kasus Yang pernah saya Youtubekan juga Ada seorang yang Bullying Akhirnya sampai Korban bullying tersebut Mati Begitu ya Meninggal Jadi korban Korban bullying tadi Meninggal Setelah itu Atau keluarganya itu Diterima Temukan di ruang sidang Karena bapaknya yang Korban bullying tadi Yang meninggal tadi Itu adalah seorang Muslim yang baik Akhirnya sang bapak tadi Memaafkan Ketika memaafkan tersebut Beliau sambil bilang Menyampaikan ketika di ruang sidang tersebut Saya tidak membenci Kamu Saya tidak Benci kepada kamu Saya tidak menyalahkan kamu Saya menyalahkan Saiton Begitu ya Saya menyalahkan setan Yang telah membuatmu Melakukan hal yang demikian Bullying Sampai anaknya meninggal Setelah itu Si sang bapak tadi Memaafkan Keluarganya dengan cara damai Setelah itu Semuanya terharu Menangis di ruang sidang Dan menjadi dakwah Begitu Karena Islamnya dalam Islam itu Tidak Membalas Perbuatan jahat Jadi tidak Apakah sama perbuatan jahat Dengan perbuatan Baik Begitu Jadi balaslah Kejahatan Dengan Perbuatan yang lebih baik Sehingga Orang yang bermusuhan padamu Itu serasa Menjadi teman yang sangat setia Atau teman dekat Itu ada dalam Surat Al-Fusilat Nah itu coba Dicatat atau dibuka Saya Belum selesai menghafalnya Itu surat Al-Fusilat Ya sekarang semuanya dibuka Al-Fusilat E34 Dan dicatat ya Ini salah satu akhlak juga Yang dicontohkan oleh Rasulullah Jadi kita Islam itu begitu indah Kita itu Mengajarkan Bahwasannya Balaslah kejahatan Dengan kebaikan Jadi kita Misalnya Ada yang tersakiti Terjah Dijahatin oleh orang lain Mungkin kalau bukan Orang Islam Tidak beriman Tidak bertakwa Mungkin akan ada dendam Boleh jadi Akan membalasnya Lebih kejam Atau malah ada yang punya Punya pandangan hidup Balaslah dengan Balasan yang lebih kejam Ada enggak Jangan sampai ya Itu bukan ciri khas Islam Karena Islam Ialah Balaslah kejahatan Dengan kebaikan Karena kebaikan itu Tidak sama dengan kejahatan Kalau kita Membalas dengan Kebaikan Insya Allah Akan Musuh-musuh Kita Atau orang-orang yang benci kepada kita Itu senantiasa Seperti atau laksana Orang-orang Teman setia kita Atau teman yang baik Baru satu ayat Jadi kalau tidak ingat Jadi kalau tidak ingat Jadi kita Kita Disini dihancurkan Masuklah ke dalam Islam Secara keseluruhan Jangan Jangan kita ikuti Langkah-langkah setan Sesungguhnya Setan itu sesungguhnya Musuh yang nyata Bagi Bagi kita Jadi kita masuk ke dalam Islam Secara keseluruhan Enggak boleh setengah-setengah Jadi enggak boleh Islam kok KTP-nya saja Begitu ya Maksudnya Islam KTP-nya saja itu Kita mengaku Islam Tapi kita menolak Beberapa hukum Islam Misalnya Kita mengaku Islam Tapi cuma mau sholatnya aja Enggak mau puasanya aja Itu sama saja enggak kafah Kita Menerima hukum Islam Kita mengaku Islam Tapi kita menerima Amalan-amalan yang lain Tapi kita menolak Menolak berpacaran Misalnya Kita maksudnya Malah ingin berpacaran Itu sama saja Tidak kafah dalam berislam Setelah itu ketika kita Mengaku Islam Tapi kita masih Misalnya Menerima Atau merasa enggak papa Kalau merokok Minuman keras dan lain sebagainya Itu Meskipun sudah diharamkan Namun merasa enggak papa Itu sama saja Kita belum ke Belum kafah Belum keseluruhan Baik disini Yang menjadi akhlak Kita Toladan kita Yaitu Nabi Muhammad S.A.W. Ada seorang yang bertanya Kenapa Allah tidak mengutus Malaikat saja Begitu ya Sebagai Toladan manusia Begitu Setelah itu Seolah ustaz tersebut Dijawab Karena Kalau kita Yang diutus oleh Allah Itu Malaikat Maka Kita semua akan Mencontoh Kesulitan Begitu ya Karena Malaikat itu Tidak mengenal Hawa nafsu Tidak mengenal tidur Tidak mengenal istirahat Sedangkan Rasulullah itu Sebagaimana manusia biasa Begitu Oleh karena itu Diciptalah Toladan Rasulullah Baik Baik Saya rasa itu Mungkin Sebelum diakhiri Ada yang ditanyakan Lebih dahulu Mungkin dari Yang panitianya Sampai berapa ini Waktunya Oh Sasuke Jadi Akhlak yang baik Adalah Contohnya adalah Suri Tola dan Rasulullah Nah sebelum itu Sebelum waktunya Habis Alangkah baiknya Saya juga membuka Sesi tanya jawab Kenapa Karena Komunikasi yang baik Itu adalah komunikasi Yang dua arah Kalau saya ngomong Sendiri terus Waktunya saya habiskan Sendiri Boleh jadi Itu dapat dikatakan Zolim Zolim itu tidak adil Jadi Saya berikan waktu Silahkan Bagi teman-teman Yang punya pertanyaan Mungkin atau ingin Menanyakan sesuatu Entah tentang puasa Entah tentang materi Atau tentang agama Apapun Boleh silahkan Kalau saya bisa jawab Ya saya jawab Kalau enggak Ya tidak boleh Asal menjawab Karena kita akan dimintai Pertanggung jawaban ya Seperti itu Silahkan Saya beri waktu Sekitar satu menit Memanfaatkan waktu Nah itu ada yang bertanya Silahkan Jangan malu-malu Kalau puasa Kumpul pakai cendol Kalau puasa Ya batalah Batalah Kumurnya kenapa Harus pakai cendol Segar Ya itulah yang membatalkan Jadi yang membatalkan puasa Salah satunya Kita memasukkan sesuatu Dan itu membuat kita Merasa kuat lagi Atau segar lagi Itu dapat dikatakan Batal Puasanya atau tidak sah Kita memasukkan Air Kumur-kumur Meskipun Airnya enggak ada cendolnya Meskipun ya Itu kita merasa segar lagi Boleh jadi Terus kita sengaja Melakukannya lagi Itu berarti Merusak puasa Boleh jadi Puasanya tidak Dinilai oleh Allah Karena kita kuat lagi Teman-teman tahu Yang namanya infus Orang sakit Ketika di infus Itu nanti kuat lagi Juga tidak diperbolehkan Namanya Berarti kalau di infus Sama saja Dia tidak berpuasa Nah karena itu Orang yang di infus Sama saja Enggak puasa Begitu Jadi Seperti itu Ya baik Sebelum kita akhiri Dan kita tutup Teman-teman semua Nanti saya Sarankan Untuk sholat terlebih dahulu Kalau Yang mau pulang Jangan langsung pulang Kalau biasanya bagaimana Sholat dulu ya Karena kita Sudah berada di makomnya Tempatnya Kalau kita Sudah tempatnya Sudah azan Itu kita tidak boleh Anjurannya Enggak boleh meninggalkan tempatnya Kalau sudah azan Kalau tadi belum Ya enggak apa-apa Ini kan sudah azan Alangkah baiknya Kita sholat semua terlebih dahulu Nanti baru pulang Dan urusan yang lainnya Seperti itu Ya saya rasa cukup Apabila ada salah kata Maupun tingkah lagu Yang kurang berkenan dari kami Ya ya Kalau ambayan itu kan sakit Kalau Ingin tidak puasa itu Ada uzur sari Diperbolehkan Nanti bisa mengganti Di hari lain Atau membayar Membayar fityah Enggak ya Kayaknya enggak Mengganti di hari lain Tapi kalau kuat Itu tidak mengapa Nah kuat atau tidak Ketika ambayan Kuasa Kuat Nah kalau kuat Dilanjutkan saja Yang penting sakitnya itu Tidak Eh puasanya Tidak membuat sakitnya Semakin parah ya Karena puasa itu Menyehatkan Kalau dijelaskan secara biologi Nanti berkaitan dengan sel Saya bisa jelasinnya Tapi mungkin di lain waktu ya Nanti di lain waktu Udah beda kelas Enggak apa-apa Nanti kalian bisa simak di Youtube Ya imsa itu masih boleh ya Ya imsa itu kalian masih Ya masih punya makanan Belum dihabiskan Ya dihabiskan dulu Terus minum Minumnya tapi Jangan satu galon gitu ya Minumnya Jangan permen Permen itu kan Masih lama Nanti pas hazan Masih ngemut permen Nggak baik Ya istilahnya Di pira-pira sendiri Kalau udah imsa Dihabiskan dulu Boleh Makannya dihabiskan dulu Minum Boleh Setelah itu mungkin Gosok gigi Terus minum lagi Karena belum hazan Juga boleh Seperti itu Jadi Ya seperti itu ya Sudah jelas Ini udah diakhiri Belum tadi Belum ya Ya sampai Karena banyak Yang tanya-tanya ya Kalian ternyata juga Suka bercanda Tapi bagus Karena suka seperti itu Kelasnya jadi hidup ya Suasananya jadi hidup Terima kasih buat Kelas berapa ini Sebelah si PS5 Luar biasa Tepuk tangan dua Ada semua Saya rasa Cukup Aku lukali Astagfirullah Halilakum Bila ada salah kata Tengkel aku yang kurang berkenan Menua seterusnya Marilah kita akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Ya sekian dari kami Udah ya Salam aja Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam